Intro Halo, Sabot RTV Buat kamu pecinta daging dan pengen makan Terus bingung mau menu apa ya buat makan Mungkin kalian suka daging sapi Atau ayam, atau bahkan sosis Gak usah bingung, langsung aja ikut riain Kita coba ini yang namanya Brazilian Barbecue Ini dia sahabat, Brazilian Barbecue Yang lagi jadi incaran para pecinta olahan daging sapi Barbecue ala Brazil ini bisa kamu nikmati Di salah satu resto khas Brazil di Jakarta lho Hmm, tapi apa ya yang membedakan barbecue ini dengan yang lainnya? Nah, Sabot RTV mungkin penasaran saya sih khususnya Apa sih yang membedakan antara barbecue lainnya sama Brazilian Barbecue, Nisha? Oke, kalau barbecue yang lain mungkin kita menggunakan Kayak model, apa namanya, Fat Grill atau Griddle ya Seperti biasa Nah, kalau di sini kita Brazilian Barbecue Atau khususnya Parilla Kita menggunakan mesin khusus dari Brazil Yaitu Churrasco Mesin Nah, style-nya seperti ini Ini prinsip pengopenannya Kalau di tempat-tempat yang lain, steak yang lain atau barbecue lain Kita hanya paling, hanya steak by portion Dengan saus Kalau di sini kita seperti ini Bahkan kita bisa menentukan tingkat kematangan Sesuai ke, apa namanya, kesukaan dari customer Nah, sahabat Jadi yang membedakan Brazil yang barbecue dengan yang lainnya adalah Pilihan daging yang digunakan Yaitu bagian top sear loin Serta, proses memasak yang menggunakan alat grill khusus Bernama Churrasco Proses pemanggangan daging dengan Churrasco ini Menghasilkan beragam tingkat kematangan dalam daging Sesuai dengan keinginan kamu ya, sahabat Mau yang matang banget alias well done Atau medium hingga rare medium Nantinya, daging-daging ini juga akan diolah Menjadi berbagai jenis menu loh Di antaranya yang akan saya coba hari ini Pikanya, Alcatra, dan Garlic Steak Jangan lupa siapkan juga aneka saus ala paria Agar sajian dagingnya terasa makin nikmat Tapi di antara saus ini, saya paling suka yang pineapple salsa Saus pendamping ini memang menjadi favorit banyak orang Karena terbuat dari bahan-bahan yang segar Yakni sweet spicy dressing Paprika Bawang bombay merah Nanas yang dipotong dadu Jeruk lemon Garam Lada hitam Daun ketumbar Dan tomat Nah, makanan saya sudah jadi nih sahabat Daging yang sudah matang akan langsung diiris seperti ini Lihat deh tekstur dagingnya Juicy banget kan Brazilian Barbecue ini Ini merupakan cara lain kita makan steak nih sahabat RTV Kalau steak pada umumnya terbuat dari bagian sirloin Tenderloin atau tiban Nah, kalau steak ini Terbuat dari bagian yang namanya ribam Atau bahasa lain ini adalah top sirloin Nah, ini sama-sama dari top sirloin Ada Alcatra Lalu juga ada pika-nya Sama ada garlic steak Tapi yang membedakan salah satunya adalah Kandungan lemaknya Untuk rasa Gak usah ditanya lagi sahabat Enak banget Dagingnya yang lembut Ditambah cocolan saus nanasnya yang segar banget Bener-bener jadi perpaduan Walaupun gak pake nasi Dijamin tetap kenyang kok Nah, buat kamu yang gak suka daging sapi Tak perlu khawatir Karena disini Kamu bakal disuguhin juga daging ayam Dan sayap ayam Serta sosis breadwurst yang dijamin enak Loh Kok habis sama TNTV? Hilang makannya saya Hilangnya ke perut Karena emang seenak itu Dan percaya gak? Ini habis bukan saya sendirian Tapi kameramen saya Ini pada makan juga Karena emang Ini cara yang unik Untuk kita makan steak loh Jadi gak usah pikirin kalori Gak usah tunggu waktu lama-lama Langsung aja cobain Brazilian Barbecue Kalau gitu Saya mau habisin sisanya Dari Jakarta Tian Antono Ando Leandro Dan Gila Rahmat RTV 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 Dan Gila Rahmat RTV